Oke guys, sekarang kita berada di G2000 Mau beli jas yang cocok buat pernikahan saya Menurut kalian yang mana? Kayak ini atau yang ini? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Akamu Bisi Yal Pertama-tama terima kasih buat teman-teman semuanya Sudah men-support channel saya Hingga sampai 1 juta subscriber Tunggu giveaway pada akhir tahun Atau enggak, insya Allah awal tahun Insya Allah dan pasti akan kami selenggarkan giveaway tersebut Yang mana dia utamanya adalah endpoint Oke guys, sekarang kita akan berangkat ke Hongkong Sendirian lagi dan insya Allah bersama Gus Miftah nanti kita ketemu di Hongkong bersama beliau Kita perform bersama-sama beliau Dan juga sekarang saya sudah berangkat di bandara bersama Umi Bersama Mas Hirom, bersama Ajay dan Mas Sofir Yaitu Mas Hamzah Doakan semoga caranya lancar barokah Saya bisa menjaga hati dan semoga Apa yang disita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT Itu Umi disana Sekarang kita mau UTW dulu Doakan semoga selamat sampai tujuan Assalamualaikum Terus pantengin channel ini Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyak ya Sekarang kita sudah berada di rest area Surabaya Tol Waru Jam menunjukkan pukul 5 kurang 15 menit Sekarang sudah selesai sholat subuh Masih istirahat dulu Umi makan gorengan Karena abis ini kita lanjut perjalanan lagi ke bandara Insya Allah semoga kita melancaran Menuju tak terbatas dan melampaui Menurut info Jam koong sarang dingin guys Tapi saya gak bawa jaket Mungkin disana sudah disiarkan sama bunda doris Soalnya saya gak ribet orang ya gitu Kalau udah mau naik pesawat tuh Pasti ribet banget Mau apa yang diberiksa Kalau udah mau masuk kayak pintu apa gitu kan Pintu pemeriksaan Jabuk yang mau dibuka Jacket yang mau dibuka Jam tangan yang mau dibuka Pokoknya segala berbau besi gitu Dan semua pakaian yang ditupi badan kita Kecuali kaos ya Itu harus dibuka guys Ribet kan Jadi saya gak bawa jaket Gak apa-apa dah Semoga aja nanti di pesawat ada yang meluk Aku mau dong Yang penting gak buka hati Sampai jumpa di pesawat orang lain Sampai jumpa di pesawat orang lain Alhamdulillah sekarang kita harus sampai di bandara Bandara Juwanda tersinggal luar Surabaya Di sini jam 6 kita akan check in Semoga diberikan pelancaran Allah SWT Semoga berjalan saya ke Hongkong Berhubung semua pemergahan Berjalanan Allah Saya tuh kalau udah ke luar negeri yang takut itu di migrasi Tapi tenang Insya Allah dengan barokah Rasulullah SWT Barokah Sulawat Semoga akan berikan pelancaran Karena saya kurang tahu bahasa Inggris Bukan kurang tahu saya gak tahu Hahaha Pantaaah Yang santri kalau masyarakat lumayan tahu Bukan kalau bahasa Inggris Blast Gak tahu Blast ya guys Yang aku tahu itu memahmi hatimu Yaa Sampai Time to show em who's in charge Call me a shooting star Shuking stars Didn't even get to cross I said I'm moving too far Get too close Oke dan sekarang kita sudah check-in Tadi pas di bagasi bagasinya lebih sekitar 30 Jadi kita kurangi itu Lagi bersebagasi Jadi saya kompon itu berdua Sama Buning Itu Buning itu Ini gak itu Nanti insya Allah ini juga Ini selanjutnya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa di bagasinya ya nanti mereka juga mati, mereka juga harus mencari mereka harus memanduikan Khoongkok Alhamdulillah, dan pada akhirnya kita sudah sampai di Hong Kong terima kasih buat doanya teman-teman saya selama di migrasi, kalau saya ke Hong Kong itu yang paling saya takuti itu di migrasi soalnya saya dua kali masuk di gulungan Ya Allah bang Gara-gara gak bisa jawab pertanyaan ketukas imigrasinya Sekarang saya bersama Bunda Nuris dan Mbak siapa? Mbak Ulan Nyebut saya di bandara tadi Dan di depan ada Bunda Ning juga Yang miringi saya dari Surabaya sampai ke sini Terima kasih Bunda Ning Kustadah Ning Mungkin habis ini kita ngomong bentar sama supirnya ini Supirnya ini orang Hongkong Biar kalian tahu Nah guys sekarang kita sudah berada di dalam kamar Di beristirahatan Ini Alhamdulillah Sudah sampai ya Dan disini ada buah-buahan ini guys Ada buah-buahan tuh lihat kan Disini ada televisi Disini ada kamar mandi Bisa mandi air hangat atau mandi air dingin Kalau kalian lagi hatinya panas mungkin bisa mandi air dingin Karena disini suhunya sangat dingin Kalau hatinya lagi dingin mungkin bisa mandi air panas gitu Jelas banget kan ya Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah SWT Sudah disampaikan lagi dengan selamat Tanpa ada halangan apapun Alhamdulillah Oke kita makan dulu Jular sudah disiapkan Bismillahirrahmanirrahim Oke guys Dan sekarang kita akan makan Ternyata disini juga ada rawon ya Kalau di Jawa Timur mah rawon gak usah ditanyakan lagi Ada kerupuk Ada kerupuk juga Heran ya Banyak makanan Indonesia disini Apa mungkin ada toko yang jual makanan Indonesia gitu sih Bukan Toko kan sama sebenarnya Cuma kita buatnya al-Indonesia kan Oh gitu Nih makan dulu kok saya sih Simpel guys Masih putih Rawon sama kerupuk Udah sama cabai disitu Makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Dan saya berkesempatan Membawa kaos 99 second Dengan desain baru ini guys Desainnya fotonya saya sendiri Khusus buat cuban lovers Hongkong Ada bacaan 99 second Ini fotonya nih Nah tuh kan Ada foto saya sendiri Desainnya bagus Keren Semoga kaos ahkam ofisial Bisa nyampe kemana-mana Bisa mengarahkan brand-brand luar negeri Amin Ya rubah langit Matap Halo guys Sekarang kita sudah ganteng Dan sekarang kita akan menikmati suasana Hongkong Jalan-jalan Belanja Dan ya Refresing lah gitu Mumpung ada di luar negeri Di negeri orang Semoga barokah Bismillahirrahmanirrahim Jalan-jalannya sama bunda nuris Sama the power of mama Sama bunda nih Dan juga sama bunda-bunda yang lain Banyak bunda nyakal disini guys ya Oke Let's go Oke guys Sekarang kita akan jalan-jalan di Hongkong Bersama para bunda-bunda cantik disini Yang penting Hayuk Meluncur Asik Oke guys Jadi ini suasana di Hongkong Suasananya sangat ramai sekali guys ya Mana-mana itu banyak orang jalan kaki Jadi sehat semua guys Betisnya kakinya semuanya itu besar-besar Orangnya tinggi-tinggi Sehat-sehat Gak ngerti ngomong apa orang-orang ini Asing saya deh Jadi route pertama kita kali ini Mau ke hotelnya yang akan ditempat Tigus Miftah Mau ke hotel yang akan ditempat Tigus Miftah Mau check-in dulu Ini hotelnya guys Hotelnya bagus ya Sementara bunda nuris check-in Kita disini nunggu-nunggu di tempat Apa namanya nih penungguan check-in Aduh disini lagi banyak lampu-lampu guys Biasa hari natal guys Hampir hari natal disini Banyak hiasan-hiasan tuh Ya seperti itulah Tangan ramai Dan hotel yang akan ditempat Tigus Miftah ini Wah keren banget guys Mantap Lewah Kalau saya mau hotelnya ya Biasa aja gitu Saya kan orangnya orang biasa-biasa gitu Mantap Tapi cintaku padang luar biasa Sungguh kok Sungguh banget Iya kok Sungguh deh ya Sungguh Oke alhamdulillah sekarang kita sudah keluar Tinggal berdoa sama bunda Ini mau kemana ini deh bun Mau ke mongkok biasa Kok mongkok sih Mau ke sini aja kita nyetain aja Iya lihat-lihat sini aja ya Iya Bisa aja Coba tahu ada yang cocok Bisa aja saya ke mongkoknya ya Iya Jangan lupa subscribe gitu bun Jangan lupa subscribe 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 Ok guys sekarang kita berada di G2000 Mau beli jas yang cocok buat pernikahan saya Menurut kalian yang mana Kayak ini Kayak ini Nah sekarang saya sudah pakai jas pernikahan saya Aku cinta kamu Aku cinta kamu Aku cinta kamu Ini jas yang milihin bunda ini Keren kan Gimana bun Keren bun Keren ya Slim ya Mantap Kobil tunika Mantap Halo Halo Say hi Halo 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 Guys Subscribe Youtube Akham Official Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Apa istilah Apa istilah iya 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 gak ngerti aku nih bersama para pejuang-pejuang hongkong ya mantap halo gimana ngomong gimana ini dituruh ngomong assalamualaikum 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 shhh malu-malu dia guys salam sini salam sini salam salam alhamdulillah saya sudah selesai bersama Muda Nuris beli-beli di G2000 bersama Mbak Sari juga bersama siapa ini Jolly sama Jolly dan sekarang kita akan balik ke apa namanya guys peristirahatan dulu yoi sekarang kita sudah di peristirahatan makan dulu abis itu istirahat karena besok mau perform doakan semoga performnya lancar amin juga kita doakan buat temen-temen semuanya yang ada di Indonesia yang pengen keluar negeri semoga disegerakan oleh Allah untuk pergi ke luar negeri amin